Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sulawesi Selatan telah menurunkan tim untuk mengevakuasi warga yang masih tertimbun tanah longsor di Desa Bonglo, Kecamatan Bastem Utara, Kabupaten Luhu, Senin 26 Februari 2024. Nantinya, tim dari BPBD Sulsel akan bergabung dengan BPBD Kabupaten Luhu dan unsur SAR terkait untuk bersama-sama melakukan pencarian. Sejauh ini, tim SAR gabungan yang melakukan pencarian sejak Senin siang telah mengevakuasi empat warga yang ditemukan meninggal dunia tertimbun tanah longsor. Sementara puluhan warga lainnya yang berhasil diselamatkan langsung dilarikan ke puskesmas terdekat untuk diberikan pertolongan pertama. Untuk saat ini ada empat warga kita yang meninggal sepuluh yang telah kita evakuasi ke puskesmas dan untuk sementara kita masih melakukan pencarian karena kita masih khawatir kemungkinan masih ada korban yang tidak kita temukan. Di samping itu, untuk saat ini ada 15 unit motor 11 sudah bisa kita evakuasi dan 2 unit mobil yang tertimbun satu juga sudah bisa kita ambil tetapi dalam kondisi rusak parah. Jadi, untuk saat ini rusak berat di jalan desa tersebut tertimbun sampai 100 meter. Sementara itu, Kapolda Sulsel Irjenpol Andirian Jayadi mengaku telah mengerahkan tiga polres terdekat untuk ikut melakukan proses evakuasi yang masih terus berlangsung. Polda Sulsel juga telah mengerahkan tim identifikasi ke lokasi bencana tanah longsor apabila diperlukan untuk membantu mengungkap identitas warga yang menjadi korban bencana tanah longsor. Saya juga sudah perintahkan Kapolres Blue untuk segera berkoordinasi dengan instansi terkait manakala dibutuhkan alat-alat berat untuk mitigasi pas ke bencana. Di samping itu, saya juga sudah merintahkan Kapolres Palopo dan Kapolres Wajo yang terdekat untuk membantu proses mitigasi yang dimaksud. Termasuk juga bentuk yang saya monitor ada empat korban yang tewas dan tentu ini perlu proses identifikasi. Sementara kekuatan yang digunakan untuk mengidentifikasi itu cukup dari pores tetapi manakala dibutuhkan dari polda. Ini juga sudah saya sampaikan kepada Dirk Wipuk untuk mengerahkan unit ident jika dibutuhkan di Kabupaten Lohuk untuk proses identifikasi biasa. Di samping itu, rekan-rekan, mungkin perlu saya sampaikan cuaca di Makassar atau di Sulawesi Selatan ini sudah boleh ekstrim. Tentu perlu persiap siagaan dan ini juga sudah saya sampaikan kepada seluruh jajaran termasuk dari Sat Primob maupun Direkturat Samafda untuk standby siaga bencana baik personil maupun peralatan. Hingga saat ini, tim Sargabungan yang berada di lokasi masih terus melakukan pencarian dan proses pembersihan tanah longsor yang menutup badan jalan penghubung Kabupaten Luhu, Kota Palopo tersebut. Dari Kota Makassar, Rusmawandirara, Heral Sulsel melaporkan. Terima kasih telah menonton!